mungkin semacam ini dan saya memberikan isi tapi disini saya memberikan tag area dan di tag area saya memberikan ini lagi penutupan tag area hampir sama tapi tidak sama dan disini saya memberikan height dan di height saya memberikan ok titik 2 dan mungkin 60 pixel titik koma dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini saya login dulu 1,2,3,4,5 dan saya pergi ke buat artikel maka saya sudah mempunyai judul dan isi artikel saya bisa mengatur ini dengan memberikan tabel tabel lalu disini tr tr td dan disini saya memberikan td dan disini light right dan disini saya memberikan closing td lalu 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 pembukaan td dan disini saya memberikan closing td dan disini tr closing tr oke seperti itu dan saya memberikan disini tr td dan disini dan disini td dan disini dan disini saya memberikan closing td td dan disini closing td dan dan closing tr lalu saya memberikan lagi untuk tombol saya memberikan oke disini tr td gul oke tidak usah gul span td dan disini penutup td pembuka td penutup td lagi dan disini penutup tr lalu penutup tabel dan diantara td disini saya membuat input dan type tag lalu name buat btn dan value dan disini saya simpan jika saya pergi kesini dan enter maka saya sudah mempunyai sesuatu yang lebih menarik dan teratur disini dan disini ini input saya mau mengganti di tipenya itu submit dan jika saya simpan lalu saya enter disini saya sudah mempunyai tombol selanjutnya selanjutnya saya membuat fungsi insert dan jika disini sudah ada semacam ini lalu di bawah sini saya memberikan if untuk mendeteksi tombol dan disini saya memberikan iset dollar post dan disini buat btn semacam itu dan dibuat btn saya membuat beberapa variable dollar judul sama dengan dollar post pada prinsipnya semacam ini titik koma dan disini adalah judul lalu saya copy disini paste lalu disini isi dan saya berikan isi disini lalu saya memberikan satu variable lagi yaitu waktu skr waktu sekarang sama dengan time semacam ini dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini saya perlu mendeteksi dengan if lagi jika empty dan disini langsung saya membuat dollar judul jika judul telah diisi dan di else oke semacam itu dan disini saya memberikan if lagi dan di if saya memberikan dollar tanda seru empty dan dollar isi dan disini saya memberikan else saya copy mengisi 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 isi artikel mungkin semacam itu dan jika semuanya telah diisi disini saya memberikan fungsi input insert ke database dan disini langsung saya membuat my sql query dan titik koma lalu disini tanda semacam ini dan insert into artikel dan disini velus dan jika kita lihat di artikel saya mempunyai 1 2 3 4 5 oke saya mempunyai 5 dan disini saya juga memberikan 5 1 2 3 4 5 terakhirnya tidak tidak bisa diberi koma dan disini karena dia auto increment kosong dan disini adalah nomor id dan di nomor id kita perlu mendeteksi dari anggota dan saya membuat dollar agg as session agg sama dengan dan disini saya menuliskan my sql query dan semacam ini tanda kutip terima 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 kasih.